Untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita akan membahas bersama pengamat internasional Pak Hikmanto Juwana. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hikmanto. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ya Pak Hikmanto, rupanya serangan Iran ke Israel ini akhirnya dibalas juga oleh Israel yang menyerang beberapa lokasi di Israel. Nah ini akhirnya perangan di Timur Tengah ini semakin memanas. Mas, bagaimana Anda melihat serangan Bali yang dilakukan Israel terhadap Iran ini, Pak Hikmanto? Yang pasti pertama kita harus pahami dulu ya, bahwa nanti saya yakin akan ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran. Apakah memang ini serangan yang dilakukan oleh Israel? Dan kemudian tentu ada pernyataan juga dari Israel terhadap serangan ini. Nah, tapi terlepas dari itu, kalau memang ini benar serangan dari Israel ke Iran, maka ini sungguh sangat disesalkan. Kenapa saya katakan sungguh sangat disesalkan? Karena negara-negara Eropa seperti Perancis, kemudian Jerman, Inggris gitu, itu sudah menghimbau kepada Israel agar tidak melakukan serangan balasan ke Iran. Demikian juga Presiden Joe Biden sudah mengatakan kepada Israel bahwa kalau misalnya Israel akan melakukan serangan balik ke Iran, maka Amerika Serikat tidak berada di belakangnya. Dan kemarin kita sudah tahu bahwa ada Menteri Luar Negeri Inggris dan Jerman datang ke Israel meminta kembali kepada Presiden Perdana Menteri Netanyahu untuk tidak melakukan serangan. Meskipun dalam pernyataan Perdana Menteri Netanyahu sudah mengatakan bahwa beliau mengapresiasi saran-saran yang disampaikan, tapi adalah keputusan dari Israel, rakyat Israel, untuk melakukan serangan balik ke Iran atau tidak. Dan kalau benar sekarang ini terjadi, yang saya khawatirkan adalah pernyataan dari kepala staf Angkatan Bersenjata dari Iran yang mengatakan bahwa serangan ke Israel pada waktu itu kan terbatas dan hanya pada saat kemarin saja dan sudah diakhiri. Tapi beliau mengatakan bahwa Iran akan melakukan serangan yang lebih masif, yang lebih besar apabila Israel melakukan serangan balik ke Iran. Dan ini sudah, kalau misalnya benar, ini sudah dilakukan oleh Israel. Dan yang saya khawatirkan adalah akan terjadi serangan balik dari Iran ke Israel. Nah, yang perlu kita amati juga adalah apakah serangan Israel ke Iran ini ke instalasi militer atau tidak. Yang saya khawatirkan kalau misalnya tidak ke pemukiman sipil atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan militer, ini berarti sudah terjadi kejahatan perang. Dan yang saya khawatirkan, Iran akan melakukan serangan balik tidak ke instalasi militer, tetapi juga akan menyasar kepada tempat-tempat pemukiman dari masyarakat. Nah, ini kalau misalnya terjadi seperti ini, wah ini akan sangat luar biasa. Dan yang perlu kita juga cermati, kalau misalnya nanti akan ada serangan balik dari Iran, apakah Amerika Serikat akan turun untuk membela Israel? Meskipun Presiden Joe Biden sudah mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak mau turut campur dalam serangan balik Israel ke Iran. Dan kalau misalnya nanti Amerika Serikat turun, pertanyaannya adalah apakah negara lain di luar timur tengah juga akan turun? Seperti misalnya Rusia, bahkan juga Korea Utara. Karena kalau misalnya mereka semua turun, kita ini sudah diambang perang dunia ketiga. Dan yang juga perlu dicermati adalah negara tetangga dari Iran, seperti Lebanon, kemudian juga Syria, dan kemudian Yemen gitu, yang ada faksi-faksi yang didukung oleh Iran. Seperti Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yemen, apakah mereka juga akan melakukan serangan sebagai solidaritas dari Iran yang mendapat serangan dari Israel? Nah, kalau misalnya ini terjadi dan pertanyaannya lagi adalah mereka akan menyasar ke instalasi militer atau akan menyasar juga ke pemukiman warga Israel? Itu yang kemudian harus kita cermati dan bisa menjadi sumber kekhawatiran bahwa perang ini akan menjadi perang yang sangat kotor, yang tidak seharusnya terjadi. Ya, Prof. Kita mengetahui bahwa selain ke Iran, Israel ini juga menyerang kawasan Syria dan juga Irak. Apakah ini akan semakin meluas? Apakah serangan ini memang sengaja dibuat karena Syria dan Irak ini memang menjadi bagian dari kekuatan Iran dalam tanda kutip ya? Apakah ini juga pada akhirnya semakin memanaskan perang yang akan terjadi di kawasan Timur Tengah? Ya, ini yang bisa menjadi pemicu karena dengan demikian sudah ada misalnya Syria kemudian Irak yang mungkin juga tidak terima kalau misalnya wilayah mereka diserang dan kemudian akan melakukan serangan balik. Bisa jadi bahwa Israel menduga bahwa Iran akan menempatkan peluncur-peluncurnya untuk menyerang Israel di Irak ataupun di Syria sehingga dia melakukan apa yang disebut sebagai preemptive self-defense. Jadi pertahanan yang sifatnya preemptive sebelum dilakukan serangan, dia sudah melakukan serangan terlebih dahulu. Dan mungkin saja Israel akan mengatakan bahwa tindakan yang dia lakukan bisa dibenarkan menurut hukum internasional. Namun demikian tentu yang tidak dipikirkan oleh Israel itu adalah akibat dari serangan ini yang akan berdampak pada dunia. Karena saya yakin pasti akan ada pelambatan perekonomian dunia, akan muncul krisis yang multidimensional, dan bahkan bisa menjurus kepada perang dunia ketiga. Nah sekarang ini saya yakin pemerintah Amerika Serikat, Presiden Joe Biden akan melakukan sidang yang sangat cepat untuk membahas permasalahan ini. Demikian juga negara seperti Inggris, Perancis, begitu. Dan mereka juga akan mendorong Dewan Keamanan PBB untuk melakukan sidang darurat. Dan saya rasa pemerintah Indonesia bisa juga meminta kepada persikatan bangsa-bangsa, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk melakukan sidang darurat. Membahas masalah ini karena ini sudah mengancam perdamaian dunia. Seperti itu. Ya Prof, apabila kita melihat tadi Anda menjelaskan bahwa ini ada dampak multidimensional begitu ya. Lalu bagaimana dampaknya nanti terhadap negara Indonesia, terutama di bidang ekonomi dan kemudian di bidang pertahanan? Ya yang pasti kalau di dalam bidang ekonomi kita akan terimbas juga. Dan ini nggak hanya Indonesia sebenarnya, tapi dunia. Ya, tapi kita akan terimbas dan kita tahu bahwa Indonesia sekarang ini sedang dalam masa transisi, APBN sudah ditentukan, pertanyaannya adalah apakah APBN yang sudah ditentukan itu masih bisa kita gunakan atau harus ada perubahan dari APBN? Dan juga bagaimana pemerintah transisi nantinya bisa merealisasi janji-janji yang saya yakin membutuhkan juga biaya. Terpenting adalah bagaimana kita tidak juga tergantung pada impor dari luar negeri dan kemudian juga tidak tergantung pada pendapatan dari ekspor kita ke luar negeri. Ini yang menjadi tantangan karena ekonomi Indonesia dalam negeri yang harus dikuatkan. Sehingga dampak itu bisa dimitigasi ya, walaupun saya yakin akan sangat sulit untuk kita hadapi seperti itu. Dan sangat penting juga bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada publik ya, kepada masyarakat kita bahwa akan terjadi pengetatan ikat pinggang karena adanya perang yang terjadi di Timur Tengah ini yang bereskalasi. Tadinya kan kita berharap bisa dieskalasi, tapi dengan adanya serangan Israel ke Iran sekarang, ini bisa saja perang ini justru mengeskalasi, jadi menjadi besar lagi. Ya, Prof. Kanto ini dalam beberapa catatan, ini kan memang Israel ini seringkali mengabaikan gitu ya, permintaan dari PBB untuk menahan serangan, kemudian sekutu-sekutunya juga mencoba untuk menahan Israel untuk tidak melakukan serangan. Lalu ketika itu tidak mampu untuk mencegah serangan Israel ke Iran begitu ya, lalu bagaimana Anda melihat negara-negara yang memang saat ini bersekutu dengan Iran ataupun memberikan simpati khusus kepada serangan Israel yang ditujukan kepada rakyat Palestina, apakah mereka juga akan turut bergabung untuk memberikan dukungan seperti itu? Jadi gini, pertama ya, ini semua karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kalau Israel sendiri kan sebuah negara yang abstrak. Israel baru terasa bahwa dia melakukan suatu tindakan itu karena penguasa tertingginya itu melakukan tindakan-tindakan tertentu. Dan ini sekarang ini Benjamin Netanyahu. Dan Benjamin Netanyahu soal mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyetop Israel melakukan serangan ke Gaza. Tidak PNH, Mahkamah Internasional, tidak PBB, mungkin juga tidak ada negara, termasuk mungkin apa yang dilakukan oleh Iran ini, dia kategorikan bahwa Iran tidak akan menyetop kami untuk melakukan serangan ke Gaza. Nah, oleh karena itu menurut saya satu-satunya jalan adalah menurunkan Perdana Menteri Netanyahu, supaya dia tidak berkuasa lagi. Dan ini mungkin akan jadi harapan dari dunia. Dan harapan ini tertumpu pada Amerika Serikat. Amerika Serikat, kita berharap bahwa mereka bisa menggerakkan rakyat Israel yang anti terhadap apa yang dibuat oleh kebijakan yang dibuat oleh Perdana Menteri Netanyahu ini untuk tambah besar dan menginginkan Perdana Menteri Netanyahu diturunkan. Lalu juga oposisi. Jadi partai-partai oposisi juga kita harapkan mereka akan semakin gencar untuk meminta Perdana Menteri Netanyahu turun dari kursi Perdana Menterinya. Karena harapannya adalah ganti pemerintahan, akan ganti kebijakan. Dan kebijakan ini diharapkan lebih memahami situasi dunia yang tidak membutuhkan perang. Prof, apakah Anda memiliki catatan bagaimana bentuk dukungan Netanyahu sendiri di internal Israel saat ini? Apakah memang upaya-upaya untuk mempertahankan Netanyahu ini ada atau justru di internal masyarakat Israel sendiri memang tidak menginginkan perang yang terjadi? Ya, ini yang sampai dengan kemarin mungkin banyak rakyat Israel dan partai politik di Israel mendukung apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Tetapi dengan adanya serangan dari Iran ini, terus kemudian ada kekhawatiran ketakutan dari masyarakat Israel ya, walaupun Iran hanya menyasar ke instalasi militer. Itu bisa jadi banyak masyarakat yang bertambah untuk ingin Netanyahu turun. Ingin supaya Netanyahu menghentikan apa yang dia lakukan. Karena tidak membuat Israel lebih aman apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Tetapi justru membuat Israel menjadi lebih terancam dan kemudian juga dunia akan terancam dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel. Ini yang saya yakin harus dilakukan oleh Amerika Serikat ya. Dan kemudian ya masyarakat dunia dengan sosial media dan lain sebagainya menekan sebenarnya rakyat Israel untuk bisa menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Ya, Prof. kita mengetahui bahwa dalam setiap serangan itu tentu masing-masing pihak menghitung bagaimana kekuatan militer mereka untuk menghadapi berbagai situasi ke depan pasca serangan yang terjadi antara Iran ke Israel maupun sebaliknya. Nah, jika Anda mendapatkan informasi, seperti apa sebenarnya kekuatan masing-masing negara ini secara... Ya, kalau misalnya antara Iran dengan Israel boleh dikatakan imbang dalam konteks gini. Kalau dari sisi personil, Israel punya 180 ribu, sementara Iran karena negaranya besar 500 ribu, jadi lebih unggul. Tetapi dari teknologi, Israel mempunyai persenjataan dengan teknologi yang canggih, bahkan dimutakhirkan, lebih dicanggihkan di Israel. Dan ini kekuatan mereka. Sementara kalau Iran, memang banyak juga senjata-senjata yang sudah usang, tapi mereka punya drone yang bisa digunakan untuk melakukan serangan-serangan ke Israel. Kemudian juga senjata nuklir. Mungkin dua negara ini punya senjata nuklir, tapi kan selama ini ditutup-tutupi ya. Bahkan kalau misalnya, saya yakin banyak ahli yang di Iran ataupun di Israel yang bisa sewaktu-waktu merubah senjata nuklir yang untuk tujuan damai menjadi senjata. Dan ini imbang, tapi permasalahannya adalah kalau misalnya Iran harus menghadapi Israel yang didukung oleh Amerika Serikat. Itu menjadi tidak imbang. Nah, di sini kemungkinan besar Rusia akan berada di belakang Iran. Karena bagi Rusia, yang penting adalah jangan sampai Amerika Serikat masuk dalam peperangan ini. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau misalnya masuk, terus kemudian akan bereskalasi menjadi perang dunia ketiga. Ya, Prof. Tadi kita menghitung bagaimana kekuatan militer internal mereka ya. Lalu Anda berbicara juga bagaimana dukungan negara-negara sekutu masing-masing antara Iran maupun Israel. Jika kita mengetahui ada negara-negara Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis yang ada di belakang Israel. Kalau Iran seperti selain Korea Utara, Rusia, apakah ada negara-negara lain yang cukup kuat komitmennya untuk membantu Iran? Ya, kita tidak tahu bagaimana China akan beriaksi terhadap masalah ini. Bisa saja China akan berada di belakang Iran, tapi tidak menggunakan kekerasan, tapi paling tidak membuat gentar Amerika Serikat. Bisa jadi seperti itu. Tetapi juga harus dipahami bahwa di Timur Tengah ada faksi-faksi di beberapa negara yang didukung oleh Iran. Seperti misalnya Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yemen, atau mungkin Syria dan Irak. Mungkin mereka juga bisa bersama-sama Iran melakukan serangan terhadap Israel, ataupun siapapun yang berada di belakang Israel. Dan yang tentu yang kita perlu khawatirkan adalah kalau ada mereka-mereka individu-individu yang punya militansi, lalu melakukan tindakan-tindakan teror di negara-negara tersebut. Itu yang sebenarnya yang sangat mengkhawatirkan. Karena yang akan disasar nanti tidak hanya instalasi militer, tapi juga masyarakat biasa, masyarakat yang tidak berdosa. Nah, oleh karena itu harusnya ini kita bisa cegah segera. Sekali lagi, saya sih berharap bahwa pemerintah Indonesia akan menghimbau supaya Dewan Keamanan PBB segera melaksanakan sidang darurat dan membuat keputusan yang efektif bisa menghentikan berbagai serangan dan kemudian perang untuk bereskalasi. Seperti itu. Ya, Prof. Tentu saja kita tidak ingin perang di Israel maupun Iran ini kemudian berlarut-larut begitu ya, Prof. Tapi kita melihat sendiri beberapa waktu lalu serangan Iran ini akhirnya juga dipatahkan oleh negara-negara Arab Saudi lainnya, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan juga Jordania. Kenapa hal ini bisa terjadi, Prof? Ya, kalau di Timur Tengah kita tahu bahwa memang Iran itu walaupun sama-sama Islam dengan negara-negara Arab gitu ya, namun demikian mereka punya masyarakat yang berbeda. Ada yang syiah dan ada yang sunni dan ada yang mungkin mau berhubungan dengan Israel, tapi seperti Iran tidak mau berhubungan dengan Israel, bahkan ingin mengenyahkan Israel begitu ya. Nah, jadi konflik-konflik yang ada di Timur Tengah ini yang membuat negara-negara yang meskipun mereka dianggap sebagai negara Islam, tetapi mereka tidak punya satu visi lah seperti itu. Prof, kalau kita melihat serangan yang dilakukan oleh Iran beberapa waktu lalu ini banyak menggunakan drone ya, Prof. Nah, ini apakah ke depan serangan-serangan dengan menggunakan drone ini masih akan terus terjadi dan dinilai efektif begitu, Prof? Dan bagaimana keterlibatan Cina dalam teknologi drone? Karena kita tahu bersama saat ini Cina merupakan salah satu pemimpin gitu dalam teknologi aviasi terkait pesawat tanpa awak atau drone, Prof? Ya, jadi drone itu sekarang sebagai senjata yang sangat populer, karena ini senjata yang nirawak ya, tidak diawaki, dan bisa menjelajah dalam jarak yang lumayan jauh begitu, dan melakukan serangan-serangan. Dan ini kan sudah kita lihat ketika perang di Ukraina, di mana drone seringkali dipakai, dan salah satu drone yang sangat efektif adalah drone yang dibuat oleh Iran. Dan ini yang tentu menjadi kekhawatiran bagi Israel kalau misalnya Iran menggunakan drone-drone yang memang canggih gitu ya. Dan kemenangan suatu perang itu kadangkala bisa ditentukan oleh serangan-serangan udara dan drone-drone ini yang dipakai. Sebelum tentunya nanti serangan darat. Tapi pada saat sekarang ini, di tahap awal sekarang ini, ini serangan-serangan udara ini yang akan terus dilancarkan. Permasalahannya adalah apakah serangan udara ini akan mengenai warga sipil yang seharusnya mendapat perlindungan kalau misalnya dalam suatu peperangan. Ya, baik. Terima kasih Prof. Fikmanto atas keterangannya dan waktunya. Selamat beraktifitas. Selamat siang. Assalamualaikum.